Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku dapat undangan seminar dari Mbak Nini Kebetulan tetangga depan rumah yang bisnisnya macem-macem Semoga laris manis dagangannya ya Mbak Kok sekarang buat bubble wrap, lakban, dan lain-lain udah pake brand sendiri Rasafa, wah mantap banget Terakhir aku beli waktu jualan susu UHT Cimori buat packing belum ada brand Dan semoga bisnis umrohnya juga lancar Biar aku bisa jadi mitra bisnis Kos termasuk bisnis sampai akhir zaman loh Amin, ya robbal alamin Wah, maksinya nasi kebuli nih guys Cus, langsung dengerin materinya Yang dilakukan oleh kita Yang ketemu ini sejelas Yang dikatakan oleh Bu Hermi Kuria-nya udah 7 bulan kali Jadi, tidak pernah bayar Ada orang aja udah kata pun buat itu Iya, 17 bulan kali ya Amin, baru, baru 7 bulan Baru 7 bulan kali ya Jadi, tidak pernah bayar ya, jadi banyak itu ya Ya, kepada ibu lagi Nah, kalian bisa silakan Mau biasa sampai dapat ilmu Dan akan selesai Saya punya punya Terima kasih dari saya Saya H.B. Moana Bagaimana itap tiba-tiba ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Bawa masuk Perkenalkan Beliau adalah motivator Samira Travel Juga trader Dan Alhamdulillah Mas suami saya kemudian Kita siar barangu Dan ini adalah mitra saya langsung Di Samira Travel Yang beliau juga sebenarnya Jamannya banyak Cuma beliau Mungkin gratis aja Jadi, beliau kemarin Mengumrohkan beberapa orang juga Dan mengumroh gratis juga Di Samira Luar biasa Februari sudah ada jamannya Jadi, mungkin Ibu-ibu menurut itu Nanti bisa Umbroh gratis Jadi, ya Nah, sebenarnya Undangannya kemarin Seminar Umroh Jadi, langsung Seminar Bisnis Jadi, Perkenalkan kita Samira Travel Dan kenapa harus Bisnis Umroh Karena Kemarin Saat pandemi Covid Ya, banyak PHK Buker-buker Alhamdulillah Terus yang Pedagang juga Omsetnya turun Sehingga Yang bekerja juga Ada pemotongan Dibu-ibu Terus Pemotongan gaji Ya, bu Ya, yang bekerja juga Terus Pertumbuhan Pengguna Digital Dibu-ibu Ya, internet Dari Semenjak Covid Itu kan Pengguna digital Banyak Yang bekerja Makanan online Yang bekerja Barang-barang online Dan lain-lainnya Terus Solusi bisnis Yang dijalankan Samira ini Bisa secara Offline Dan online Kalau kemarin Di pandemi Kita seminar Bisnisnya Online Via Zoom Dan via YouTube Begitu Dengan seminar Umrohnya Dan kalau Online-nya Kita biasanya Momen seperti ini Atau seminar-seminar Di restoran Dan di hotel Atau ke majelis-majelis Takling Di mana Yang memang Banyak Untang undangan Yang hadir Terus Bisnis kita ini Travel Umroh Dan haji Jadi Samira Travel Punya Ijin Umrohnya Dan izin Haji Kalau Umrohnya Sampai Umroh Plus Turki Umroh Al-Aqsa Yang belum Belum Open Kalau Hajinya Hajinya Haji Kuroda Haji Kuroda Haji 5-7 tahun Berangkat Haji Plus Sama Haji Regular Budada Bisnisnya Bisnisnya Ini Sampai Agih Jaman Tidak Pernah Habis Kalau Belum Kiamat Tidak Akan Pernah Usai Orang In Kebaik Tua Yang Sudah Kebaik Tua Pasti Kepingin Lagi Bahwa Suaminya Sudah Pasti Ingin Bawa Anak Dan Terus Repeat Order Jadi Bisnisnya Ini Umroh Dan Kaji Terus Rangkaian Ibadah Umroh Ini Sebenernya Gratis Yang Kita Bisniskan Bisnis Bisniskan Tidak 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 Terus Catering Di Hotel Lalu Jasa Mutobik Transportasi Dan Hotel Ini Yang Kita Bisniskan Jadi Bukan Ibadah Umroh Tapi Yang Kita Bisniskan Tidak 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 Bisa Umroh Bisa Haji Untuk Transportasi Dan Hotel Terus Kenapa Bisnis Umroh Karena Potensi Pasarnya Di Indonesia Sangat Bagus Dan Kebanyakan Yang Umroh Orang Indonesia Malaysia Bisa Sedikit Singapura Bisa Sedikit Jadi Kebanyakan Memang Orang Indonesia Yang Umroh Haji Terus Trend Sepanjang Masa Tidak Habis Masanya Apasih Sudah Umroh Pengen Umroh Lagi Pengen Umroh Lagi Pengen Balik Lagi Terus Bisnisnya Menjanjikan Dan Produk Melihatnya Itu Simpel Dan Mudah Yang Bisa Dipelajari Dan Mentoring Terus Kenapa Bisnis Umroh Mungkin Ibu Disini Sudah Bisnis Lainnya Dan Sudah Punya Bisnis Yang Luar Biasa Bisnis Praktiknya Dan Akhirnya Bisnis Umroh Karena Mudah Mudah Gampang Simpel Dikerjain Ibu Berdafturan Dari Rumah Juga Itu Sudah Post 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 Kalau Ibu Berdafturan Di rumah Kita Pindah Tidur Terus Indonesia Ini Negara Penduduk Musuhnya Besar Ketua Jemaah Setiap Bulannya Setiap Tahun Itu Juga Meningkat Lalu Yang Lebih Kalau Kemarin Saya Dapet Mitra Di Maling Ping Itu Ya Senanggu Haji Selama Ya Maksudnya Bukan Jadi Keumurannya Lebih Sepat Ya Karena Masa Turku Hajinya Lama Sampai 30 Tahun Terus Juga Menurutnya Yang Kelas Menengah Itu Muslim Lebih Banyak Dan Tren Bisnisnya Sepanjang Jaman Tidak Lekang Waktu Dan Destinasinya Tidak Berubah Ka'bah Disitu Aja Terus Permitanya Selalu Meningkat Bahkan Ada Cenderung Nelitik Order Ya Bisnis Ini Menjanjikan Karena Tidak Mengenal Kelas Sosial Dan Orang Miskin Orang Kaya Pejabat Orang Biasa Semua Pengen Umroh Betul Ya Terus Tidak Kenal Bosan Tidak Kenal Bosan Dan Tidak Mengenal Keterbatasan Lalu Kita Produk Kolehnya Juga Bunda Sederhana Dan Sebagai Mitra Usaha Ibu Tidak Perlu Pusing Ijin Trepon Segala Macam Karena Kita Dompengnya Langsung Tanpa Pusat Namun Kita Sebagai Mitra Sudah Dikasih Ijin Samiranya Sebagai Bentuk Pendampingan Kalau Kita Tanya Mana Ijinnya Kita Dikasih Ijin Dan Pemoyinya Nah Ini Perkenalkan PT Samirah Alim Wisata Adalah Sebuah Dasa Pernenggara Perjalanan Ibadah Umro Dan Haji Yang Insya Allah Melayani Tampung Hati Sesuai Tampung Hati Dan Insya Allah Meningkatkan Tarak Hidup Ibu Yang Beritra Dengan Tampung Travel Perkenalkan Beliau Adalah Dari Terutama Kami Bapak Haji Beliau Membeli PT Samirah Alim Wisata Tahun 2014 Lalu Dikemas Kedemikian Rupa Dengan Cara Beliau Dan Alhamdulillah Sekarang Samirah Sudah Juara Indonesia Travel Juara Sekarang Dan Berlegalitas Setiap Tiga Tahun Pertanjang Dulu Dengan Nama Dini Grup Indonesia DGT DGV Dulu Ya Karena Kenapa Dini Grup Indonesia Karena Istri Beliau Dokter Gigi Dini Lukitas Sari Jadi Dikemasnya Biar Terkenal DGI DGI Dan Terkenal Ternyata Persaingan Cukup Ketat Dilaporkan Oleh Kemenang Kok Ijinnya Samira Halim Wisata Tapi Kok DGI Ya Keluar Dari Zona Perinzinan Jadi Kembali Lagi Semula Akhirnya Dibuatlah Branding Samira Travel Yang Artinya Berlian Samira Itu kan Dari Bahasa Mana Sampir Yang Dian Lalu Di Tahun 2017 Beliau Meninisiasi Umrah Dulu Bayar Belakangan Pertama Pertama Kali Yang Meninisiasi Dari Samira Trekor Oleh Bapak Ustaz Haji Paul Jiwahi Motor Yang Meninisiasi Adanya Umrah Dulu Bayar Belakangan Beliau Dan Legal Legalitas Resmi Dari 2020 Diperpanjang Terus Selama Tiga Tahun Ada Akunnya Dan Ini Jajaran Direksinya Dari Rapat Umum Pemegang Taham Komisarisnya Istri Beliau Dokter Gigi Dibiluki Tangkari Dan Direktur Operasional Ada Bapak Riza Ada Manager Pelayanannya Juga Pak Hanapi Manager Keuangan Dan Manager Marketing Bapak Joko Biasanya Kalau Mitra Mitra Langsung Di bawah Pak Joko Dan Ini Samira Memiliki Sekarang Sudah Bertambah Kantor Cabalnya Jadi Keberangkatannya Seluruh Indonesia Embarkasinya Jadi Kalau Bunda Punya Saudara Dimana Aja Punya Main Digital Marketing Untuk Rekrut Jamaah Atau Rekrut Mitra Se Indonesia Jadi Jangan Terbatas Kita Se-Indonesia Dan Saya Dapat Jamaah Dapat Mitra Dari Sosnet Tiktok Facebook Instagram Karena Indonesia Itu Yang Memudahkan Kita Jualan Karena Ada Travel Lokal Jakarta Jakarta Ibu Punya Jamaah Dari Bali Harus Dijakarta Tapi Ibu Punya Jamaah Dari Lombok Jakarta Surabaya Punya Jamaah Di Batam Batam Langsung Madinah Punya Jamaah Di Aceh Aceh Langsung Madinah Pada Langsung Madinah Solo Direkt Madinah Jadi Embarkasinya Se-Indonesia Enggak perlu Itu Jamaah Ditarik Di Jakarta Karena Harus Baru Dengan Kita Karena Banyak Cabangnya Banyak Cabang Dan Embarkasinya Dan Ini Petra Petraan Di Samira Sudah 8.440 Mitra Dan Sekarang Sudah Bertabar Lalu Juga Nah Kita Kerjasama Vendor Dengan Lion Group Sausli Turki Dan Beberapa Hotel Seperti Moving Fit Terus Dar Al-Eman Vis Hotel Makom Meribien Dan Lion Group Ini Untuk Saat ini Keberangkatannya Kita Dengan Lion Group Kenapa Dengan Lion Group Karena Free Bagasi Ya Kalau Orang Lain Ibu Belanja Oleh-Oleh Melebihi Bagasi Terus Berbayar Insyaallah Bisa Amir Free Bagasi Karena Kita Sudah Kerjasama Dengan Lion Dan Tembaga Keuangan Yang Bekerjasama Dengan Kita Saat ini Amitra Sariah Permata BSI BSI Sariah Cuma Memang Yang Panin Ada Di Beberapa Kota Saja Yang BSI Sariah Juga Sumpel Babel Juga Yang Indonesia Hanya Amitra Aja Amitra Yang Lebih Mudah Tanpa Jaminan Kalau Amitra Dan Asosiasi Samira Ada Di Bawah Himpunan Penilai Umroh Dan Haji Lalu Prestasinya Samira Saat Ini Kalau Ini Satu Tahun Kebelakang Mundur Beliau Mendapatkan Amitra Painan Dapat Mobil Juara Kedua Versi Hotel Dalal Eman Dan Juara Satu Versi Maskapai Saudi Saat Ini Sudah Alhamdul 2022 Sudah Menjadi Juaranya Travel Umroh Nah Produknya Samira Gampang Ada 3M Budan Muran Mantak Terus Juga Kita Ada Umroh Regular Regular Itu Setiap Hari Ada Keberangkatan Kita Juga Ada Umroh Plus Turki Ada Umroh Ramadan Ada Halatur Turki Jalan 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 Tidak Pakai Umroh Terus Kita Punya Produk Halal Kita Punya Apa Kurban Bulu Bayar Belakangan Kita Juga Punya Akikah Bulu Bayar Belakangan Itu Bisa Bisa Kita Jual Sebagai Mitra Samira Terus Sekarang Ini Karena Ini Sebelum Pandemi Cukup 10 Juta Aja Jemaah Itu Sudah Bisa Berangkat Umroh 10 Juta Terus Diansurnya Sampai 3 Tahun Kita Pakai Lembaga Keuangan Syariah Dari Amitra Yang Berbasis Syariah Tidak Ada Denda Keterlambatan Apabila Wapak hutangnya lunas Apabila Mau Dilunasi Sebelum Waktunya Tidak Penampi Dan Yang Lebih Enak Tidak Pakai Jaminan Cuma Kakek Kakek Saja Slip Gaji Kalau Yang Usaha Gimana Pakai Sereks Usaha Dari Kelurahan Nah Ini Perlengkapan Jawa Salira Travel Ada Dua Koper Satu Besar Kecil Bagasi Satu Koper Kabil Dan Perlengkapannya Ini Kalau Ibu Closingkan Jamaah Satu Juta Lima Tidak 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 Mengkunci Niatnya Supaya Umrah Dengan Ibu Supaya Umrah Disa Milah Satu Juta Lima Tidak Kita Kasih Koper Ya Kalau Misalkan Agak Lambat Mungkin Karena Ketersediaan Koper Nya Kosom Tapi Insya Kalau Koper Nya Ada Kita Langsung Kirim Dan Kita Kasih Kejama Kalau Pas Gajian Komisi Klaim Komisi Kalau Satu Juta Setengah Belum Jadi Contoh Ini Dokter Umrah Saya Tidak Punya Uang Dibia Klosingkan Dulu Aja Satu Serta Lima Ratus Selanjutnya Nanti Kalau Pas Punya Uang Tidak Apa Berarti Kita Belum Bisa Klaim Komisi Karena Dia Baru Satu Juta Setengah Tapi Itu Sudah Menjadi Tabungan Kita Besok Setelah Dia Dari Sekibu Pinsip Kita Ada Komisi Di Situ Sesuai Paket Yang Kita Daftarkan Kalau Jaman Punya Uang Langsung 10 Juta Arakkan 10 Juta Supaya Kita Bisa Klaim Komisinya Dan Ini Paket Paket Umrah Ada Paket Sapawi Ada Paket Sukari Dan Paket Majol Bedanya Jarak Tempu Antara Hotel Dengan Majid Tabawi Dan Majid Harun Dan Yang Paling Ekonomis Paket Sapawi Di Atas Paket Sukari Dan Di Atas Lagi VIP Paket Majol Kemarin Kami Umrah Paket Majol Dan Sekarang Ini Kita Lagi Ada Promo Untuk Para Mitra Barang Siapa Yang Mendapatkan 5 Jamanan Paket Majol Maka Ibu Berhat Mendapatkan 1 Umrah Gratis Paket Sapawi Ya Kalau 7 Paket Majol Ibu Mendapatkan Free 1 Paket Majol Di Luar Handling Jadi Handling Yang tadi 1.5 juta Kalau Misalkan Harga Paketnya 39 juta 500 Jadi Yang Ibu Digratiskan Umrah Paket Umrah Satu Setengah Yang Dibayar Jadi Yang Gratis Paket Umrah Yang Tadi 39 juta Ya Sekarang Ini Harga Paket Majol 39 Juta 850 Nah Tambahan Yang Terbaru Promonya 10 Jamaah Paket Sapawi Yang Paket Ekonomis Gratis Satu Paket Sapawi Yang Satu Lagi 10 Paket Sutari Gratis Satu Paket Sutari Tidak Termasuk Handling Dan Tiket Add-on Kalau Mitra Kami Ada Di Luar Kota Nah Ini Yang Promo Sedang Berjalan Tadi 5 Jamaah Majol Gratis Satu 7 Free Satu Dan 10 Free Satu Yang Sedang Berjalan Jadi Kalau Bunda-bunda Daftar Kemitraan Hari Ini Besok Langsung Saya Bantu Sosialisasi Inspirasi Umrah Closing Lima Langsung Bisa Berangkat Umrah Dan Keberangkatan Tercepat Kita Ada Di Lapor Dan Januani Dan Insyaallah Kalau Mau Baru Tanya Saya Di 15 Februari Nah Itu Ada Kesempatan Bunda Satu Bulat Untuk Mengejar Gratis Umrah Nah Selain Tadi Umrah Reguler Kita Punya Halal Tur Turki Tapi Baru Turki Aja Dan Insyaallah Sudah Berjalan Sudah Lama Tur Ke Indonesia Cuma Karena Covid Jadi Kita Tidak Belum Lakukan Itu Baru Open Turki Saja Dan Ini Sudah Kita Lakukan Di Bulan Desember Tahun Kemarin Terus Juga Ini Perjalanan Umrah Nyesal Lera Telefon Bork Má Tidak Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.